Hai adon-adon ini adon apa teh asar bukannya tadi sudah eh adon asar kenapa saya sudah selat asar ya Oh sudah ya harusnya ya di sini baru bunda celanya iya diselesaikan aja dulu mea yang udah hai 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 selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah Bapak Ibu hebat Disini kami tim KPPD Pelaksanaan Kedelapan mungkin ya ini Pertemuan kita ke delapan Sekaligus penutup Langkaian dari Delapan seri webinar kita Baik Bapak Ibu Susunan acara Kami akan dari Pemaparan terlebih dahulu Dari Bunda Nur dan nanti Akan ada sambutan-sambutan Dari Ketua KPPD Dari Ibu Lia dan dari Ada sambutan dari Kabib GPK Yang insya Allah hadir Di penutupan ini sekaligus Menutup acara kita pada rangkaian Delapan seri webinar kita Baik Bapak Ibu Untuk mempersingkat waktu Kita mulai Untuk Pemaparan materi oleh Bunda Nuraini Kami persilahkan Bunda Untuk Pemaparan materinya Ya Bunda belum di Suaranya gak ada Bunda Terima kasih Teh Fatwa Atas kesempatannya Terima kasih KPPD Yang telah Memberikan kesempatan Ya Jadi tim penggerak pendidikan Kabupaten Cianjur Telah memberikan kesempatan Di akhir acara ini Saya akan menyampaikan Terkait dengan Best practice ya Bapak Ibu ya Praktik baik yang Dilakukan oleh Nah Bapak Ibu Ya Bunda Ya kalau sebelumnya Sebelumnya itu ada Guru Setiap tahun Itu harus melakukan Pengembangan diri ya Pengembangan Keprofesian berkelanjutan Bapak Ibu Jadi dulu Ijin saya share screen dulu Yang lama Bentar Saya akan Menayangkan dulu Yang lama Terkait dengan Terkait dengan Publikasi ilmiah Dan Karya inovatif Yang harus Dilaksanakan oleh Guru ya Bapak Ibu Apakah sudah Nampak Sudah nampak Baik Bapak Ibu Mohon maaf ya Ini saya nyambi Ini lagi Sedang Menilai Simulasi Mengajar Tapi untuk Lebih awal Jadi nanti Saya izin Kembali ke ruang Sebelah Pukul 16.20 Mudah-mudahan Ini bisa Kita selesaikan Nah Bapak Ibu Best practice Jadi kenapa Tidak PTK Atau tidak PTS ya Untuk kepala sekolah Ini tidak perlu lagi Bapak Ibu Bahwasannya Di era sekarang Untuk Publikasi ilmiah Ataupun karya inovatif Bapak Ibu guru Tidak perlu Melakukan lagi Penelitian Tindakan kelas Untuk kenaikan pangkat Bagi PNS ya Atau bagi ASN Terus tidak perlu lagi Membuat Karya inovatif Jika memang Tidak dibutuhkan Namun saat ini Bapak Ibu Bisa membuat Satu buku Atau satu Karya Namanya Best practice Atau karya terbaik Di tahun Misalnya ya Bapak Ibu ya Karya terbaik Tahun 2023 Misalnya Terus Saya juga Ingin Apa ya Brainstorming ya Mengapa Anda Ada di sini Sudah delapan kali Nah ini kan Kebutuhan Di era Kurikulum Merdeka Karena sekarang Saat ini Era digital Semua guru Harus menguasai TIK Menguasai Aplikasi Aplikasi Untuk pembelajaran Atau Ada yang Diajak teman Atau disuruh Kepalan sekolah Juga ada ya Bapak Ibu ya Nah disini Best practice Saya tayangkan Dulu ini yang lama ya Bapak Ibu Ini sangat penting Dulu seperti ini Akan saya skip Dulu di PKB Ada tiga Pengembangan diri Publikasi ilmiah Dan karya inovatif Kalau saat ini Di tahun 2023 Cukup Bapak Ibu Hanya pengembangan diri Pengembangan diri itu Adalah Bapak Ibu Mengikuti pelatihan Seperti yang Sekarang diselenggarakan Oleh KPPD Cianjur ya Selama delapan kali Maka Bapak Ibu Mendapatkan Sertifikat Dengan jumlah Jam 32 JP Setara dengan Nilai Satu Angka kredit Angka kreditnya Masih tetap ada ya Bapak Ibu ya Kemudian Bapak Ibu Apakah mau Melakukan publikasi ilmiah Boleh Bapak Ibu Yaitu yang paling mudah Adalah membuat Best practice Praktik baik Apa yang sudah Saya lakukan Di tahun 2023 Ini Misalnya Dengan Model Pembelajaran Discovery Learning Ternyata Anak-anak Lebih antusias Belajarnya Anak-anak Lebih senang Belajarnya Nah itu kan adalah Salah satu Keberhasilan Bapak Ibu Dalam Mengembangkan Model pembelajaran Di dalam kelas Kemudian Apakah Bapak Ibu Perlu karya inovatif Kalau saya Ini kebutuhan Karya inovatif Ini kebutuhan Karena saya Ingin Mempublikasikan Karya-karya Saya Mempublikasikan Buku-buku saya Dimana saya Nanti meninggal Saya akan Meninggalkan Buku bacaan Yang dapat Dibaca oleh Guru-guru Oleh murid Ataupun oleh Keluarga saya Kalau gajah Matinya Meninggalkan Gading Kalau Harimau Matinya Meninggalkan Belang Maka manusia Mati Meninggalkan Tulisan Nah disini Karya inovatif Masih dibutuhkan Oleh kita Sebagai seorang Guru ya Bapak Ibu Apalagi Guru TK Membuat Cergam Cerita Bergambar Guru SD Kelas bawah Membuat Cerita Bergambar Dengan Dibantu Oleh aplikasi Aplikasi Yang ada Sekarang ini Untuk Pembelajaran Maka Membuat Cergam Semut Dan Semut Dan Apa ya Eh patla Kalau semut Dengan apa Kalau dulu Kancil yang Cerdik Kalau sekarang Bapak Ibu Bisa menulis Semut Dan Kalau semut Temannya Apa ya Siapa ya Semut Semut Dan Gajah Bisa Jadi kalau Semut Kemarin Saya cerita Terbaru Kekompakan Semut Jadi Jodlanya Apa Bukunya Teh Patwa Saya Bikin Ada Terbaru Ini Dari Kanva Bunda Kekompakan Semut Kekompakan Semut Nah itu Kan Ceritanya Sedikit Tulisannya Sedikit Tapi Gambarnya Yang Wow Sangat Menarik Itu Juga Bisa Dibuat Dengan Big Book Pop Up Sehingga Anak-anak Senang Sekali Belajar Tentang Kekompakan Semut Nah itu Bisa Menjadi Media Ajar Bagi Bapak Ibu Di Kelas Bawah Kelas Atas Juga Bisa Yang SD Apalagi Di TK Bapak Ibu Itu Namanya Masuk Karya Inovatif Nah ini Masih Sangat Dibutuhkan Sebetulnya Nah ini Bapak Ibu Sudah Selamat Ini Boleh Selamat Tinggal Boleh Juga Masih Ada Yang Harus Saya Kerjakan Kalau Saya Untuk Tahun 2022 Saya Sudah Membuat Tak Kalah Ada Gempa Bumi Nanti Bapak Ibu Bisa Bisa Melihat Bagaimana Apa Membuat Best Practice Dengan Teknik STAR Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Sekarang Jangan Mikir Lagi PTK Jangan Mikir Mikir Lagi Saya Akan Membuat Kalau Buku Pelajaran Boleh Ya Itu Malah Anda Akan Diberikan Kompensasi Oleh Puskur Book Jika Anda Menulis Buku Pelajaran Dari BNS Dari BSNP Dari BSNP Nah Kemudian Ini Sudah Tidak Ada Lagi Ini Juga Masih Berlaku Tapi Tidak Menjadi Hal Yang Penting Bapak Ibu Ini Masih Masih Dibutuhkan Bahwa Angka Kreditnya Untuk Ke 3D Itu Harus 300 Ke 4A Harus 400 Ke 4D Harus 550 Ke 4C 700 4D 850 4E 1050 Ini Masih Tetap Dibutuhkan Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Bisa Terlihatnya Tadi Covernya Saja Ya Bunda Oh Jadi Tidak Bergerak Kasian Banget Ya Barangkali Di yang lain Apakah Sama Begitu Nampaknya Kalau Di Jimmy Tidak Boleh Di Slideshow Ya Baik Mohon maaf Bapak Ibu Karena Kalau Di Google Meet Saya Juga Bisa Melihat Pawawan Gak Bisa Melihat Bu Imas Gak Bisa Melihat Bu Ipa Hanya Yang Saya Lihat Tayangan Saya Baik Sekarang Sudah Tidak Ada Tayangan Di Sini Ya Sudah Tidak Ada Tayangan Ya Baik Saya Lanjutkan Dulu Ya Penerus Negara Sudah Raisen Saya Lanjutkan Dulu Baik Bapak Ibu Hari Ini Adalah Hari Era Kurikulum Merdeka Hari Di Mana Hari Ini Kalau Ini Kelihatan Ada Ada Bun Terlihat Saya Tidak Akan Men Slide Show Ya Bapak Ibu Nah Kelihatan Bun Sudah Berubah Iya Karena Tidak Dislide Show Coba Ya Saya Akan Coba Slide Show Apakah Berubah Tidak Bun Apakah Berubah Tidak Baik Baiklah Baiklah Apakah Sekarang Ada Terlihat Terlihat Baik Bapak Ibu Hari ini Kita akan Fokus Kepada Best Practice Best Practice Ya Pun Best Practice Ya Pun Tidak Seperti Yang Ada Di Buku Empat Tempo Hari Ya Bapak Ibu Sekarang Untuk Menyusun Best Practice Ini sangat Mudah Banget Bapak Ibu Bapak Ibu Tidak Perlu Lagi Direpotkan Dengan Bagaimana Membuat Rumusan Masalah Tujuan Masalah Kemudian Mangfaatnya Apa Tidak Perlu Lagi Seperti Itu Karena Kita Akan Menggunakan Teknik Star Nantinya Ya Bapak Ibu Nah Best Practice Itu Adalah Keberhasilan Dari Seorang Guru Apa Keberhasilannya Dalam Mengajar Mengembangkan Model-model Pembelajaran Kapan Dalam Satu Tahun Kurunnya Satu Tahun Ya Bapak Ibu Best Practice Itu Hanya Bisa Dibuat Dalam Satu Tahun Satu Kali Nanti Di 2024 Bapak Ibu Jika Ingin SK PPK PNS Nilainya Amat Baik Ekspektasi Kinerjanya Di Atas Ekspektasi Ya Maka Bapak Ibu Buatlah Best Practice Unjukkan Kepada Kepala Sekolah Kalau Misalnya Guru Unjukkan Kepada Kordik Kalau Misalnya Kepala Sekolah Atau Kepala Bidang Unjukkan Kepala Bidang Unjukkan Kepala Bidang Juga Kepala Bidang DTK Kalau Untuk Pengawas Maka Dalam Unsur Pengembangan Diri Saat Anda Menyampaikan Best Practice Maka Nilainya Akan Menjadi Di Atas Ekspektasi Karena Karena Anda Menyertakan Sebuah Praktik Baik Yang Anda Berikan Kepada Sekolah Dimana Anda Sudah Melaksanakan Dalam Satu Tahun Ini Jadi Best Practice Itu Adalah Keberhasilan Dari Seorang Guru Dalam Pembelajaran Ataupun Dalam Ekskul Bapak Ibu Misalnya Bapak Ibu Adalah Seorang Pelatih Ekstra Kurikuler Untuk Bidang Matematika Atau IPS Atau Penelitian Kira Karya Ilmiah Remaja Sehingga Mengantarkan Anak-anaknya Menjadi Juara Opsi Menjadi Juara Olimpiade Nasional Matematika IPS Menjadi Juara Storytelling Untuk Bahasa Inggris Nah Itu Buatlah Satu Karya Bapak Ibu Namanya Best Practice Kalau Kepala Sekolah Misalnya Kepala Sekolahnya Sudah Berhasil Dalam Menjadikan Sekolah Sehat Menjadikan Sekolah Adiwiata Menjadikan Sekolahnya Berhasil Dalam Pencapaian ANBK Sehingga Mendapatkan Bos Kinerja Nah Ini Bisa Dijadikan Best Practice Bapak Ibu Kalau Pengawas Apa Tak Kala Ada Satu Pendampingan Berhasil Di Sekolah Binaan Maka Itu Bisa Dijadikan Sebagai Best Practice Praktik Terbaik Di Tahun Berapa Tahun 2023 2023 Termasuk Termasuk Juga Dalam Mengatasi Berbagai Masalah Bapak Ibu Misalnya Murid Yang Asalnya Jarang Hadir Ke Sekolah Murid Yang Asalnya Tidak Suka Dengan Pelajaran ANU Kemudian Sekarang Rajin Belajar Itu Bisa Dijadikan Juga Praktik Baik Jadi Pengalaman Terbaik Berupa Inovasi Yang Pernah Dilakukan Oleh Guru Kepala Sekolah Ataupun Pengawas Sekolah Yang Membawa Dampak Luar Biasa Pada Sekolah Atau Sekolah Binaannya Kalau Pengawas Bapak Ibu Prosesnya Seperti Apa Bapak Ibu Dari Sekarang Saya Sudah Menyusun Storyboard Bapak Ibu Kemudian Menyiapkan Aset-asetnya Berdasarkan Hasil Identifikasi Menyiapkan Template Star Kemudian Menyusun Best Practice Nanti Di awal Desember Dan Kemudian Finishing Berupa Laporan Praktik Terbaik Yang saya Lakukan Misalnya Di tahun 2023 Nah Teknik Yang digunakan Adalah Teknik Star Ya Bapak Ibu Ya Ini Ini Juga Dilakukan Sekarang Oleh Kementerian Untuk Merekrut Oleh Tehliat Oleh BBGP Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Melalui BBGP Provinsi Jawa Barat Maka Sekarang Sedang Dilakukan Rekrutmen Bukan Rekrutmen Seleksi Untuk Calon Guru Inovatif Nah Calon Guru Inovatif Tidak Perlu Membuat Best Practice Yang Sangat Panjang Cukup 20 Halaman Atau Hanya 12 Halaman Juga Boleh Ya Yang Penting Teknik Start Nya Dapat Start Itu Apa Situation Ya Maaf Ini Harusnya Bahasa Inggris Eh Bahasa Indonesia Saya Ganti Situasi Situasi S T T Tantangannya Apa A A Aksi Nyata Dan Refleksi Ini Sama Banget Dengan H 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 Guru Guru Penggerak Ya Bapak Ibu Bagi Calon Guru Penggerak Kemudian Bagi Calon Kepala Sekolah Penggerak Itu Dalam Isai Membuat Tulisan Isai Pengalaman Dengan Menggunakan Teknik Start Situasinya Sedang Apa Tantangannya Bagaimana Aksi Nyata Yang Anda Lakukan Apa Dan Refleksinya Seperti Apa Nanti Saya Praktikan Ya Bapak Ibu Tapi Mohon Maaf Itu Yang Saya Lakukan Di Tahun 2022 Jadi 2023 Saya Baru Akan Membuat Nanti Di Awal Desember Akan Menyusun Praktik Baik Yang Sudah Saya Lakukan Di Sekolah Binaan Itu Di Tahun Di Desember 2023 Tiga Nah Bapak Bapak Situasinya Adalah Situation Situasinya Apa Misalnya Bapak Ibu Bisa Menuliskan Begini Situasinya Bapak Ibu Bisa Sambil Mencatat Menulis Situasinya Adalah Era Kurikulum Merdeka Atau Situasinya Saat Ini Adalah Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah Itu Situasinya Kapan Tahun Ini Di Tahun 2023 2024 Dengan Memasuki Era Kurikulum Merdeka Maka Mandiri Berubah Maka Sekolah Bapak Ibu Blablabla Blablabla Kemudian Ibu Sebagai Guru Blablabla Blablabla Juga Jadi Mulailah Bapak Ibu Dengan Mengidentifikasi Situasi Atau Konteks Yang Ingin Bapak Ibu Perbaiki Atau Yang Sudah Bapak Ibu Lakukan Pengembangan Terbaiknya Kemudian Tentukan Dengan Jelas Apa Yang Saat Ini Sedang Terjadi Termasuk Masalahnya Peluangnya Yang Perlu Diatasi Kemudian Di Situasi Ini Pastikan Bahwa Anda Memiliki Pemahaman Yang Mendalang Tentang Situasi Saat Ini Sebelum Langkah Lebih Jauh Jadi Kalau Guru Saya Sarankan Situasinya Apa Situasinya Adalah IKM Mandiri Berubah Situasinya Jadi bagaimana Langkah Apa yang harus Bapak Ibu Lakukan Di IKM Mandiri Berubah Atau Atau Bagi Para Guru Yang Ada Di Sekolah Penggerak Angkatan Kedua Atau Angkatan Ke Satu SP Sekolah Penggerak Angkatan Satu Yang Sudah Tiga Tahun Ini Maka Tulislah Di Tahun Ketiga Ini Progres Apa Yang Sudah Anda Lakukan Sebagai Sekolah Penggerak Jadi Situasinya Adalah Era Kurikulum Merdeka Anda Sebagai Pelaksana Kurikulum Merdeka Maaf Pelaksana Kurikulum Merdeka Nah Kemudian Tantangannya Bapak Ibu Identifikasi Tantangan Atau Masalah Yang Spesifik Yang Perlu Diatasi Dalam Situasi Tersebut Kemudian Rincikan Tantangan Dan Evaluasi Dampaknya Pastikan Anda Memahami Akar Penyebab Masalah Kemudian Aksi Nyata Apa Yang Anda Lakukan Dan Kemudian Refleksikan Saya Ijin Bapak Ibu Akan Menayangkan Menayangkan Powerpoint Yang saya Buat Tapi Sebelumnya Saya akan Menayangkan Dulu Contoh Star Yang saya Buat Mohon maaf Bapak Ibu Ini Saya Buat Di Tahun 2022 Saat Cianjur Terkena Gempa Bumi Nah ini Adalahkan Sesuatu Yang Harus Saya Pikirkan Sebagai Seorang Pengawas Bagaimana Guru Di Sekolah Binaan Yang Terdampak Itu Masih Bisa Tetap Mengajar Walaupun Harus Ditenda Atau Di rumah Oke Bapak Ibu Ijin Apakah Sudah Muncul Halo Iya Karena Belum Saya Tayangkan Sabar Sabar Bapak Ibu Sabar Karena Belum Saya Tayangkan Sabar Ini Sebelum Saya Membuat Powerpoint Sebelum Saya Membuat Makalah Best Practice Mohon maaf Sekali Lagi Mohon maaf Ini Tahun 2022 Saya Membuat Pola Star Dulu Ya Ini Adalah Polanya Bapak Ibu Ini Polanya Jadi Situasinya Apa Saya Tulis Di Sini Saya Blok Apakah Terlihat Saya Gedein Terlihat Bunda Terlihat Ini Pola Star Situasinya Saya Merahin Saya Kuningin Kemudian Tantangannya Saya Kuningin Juga Jadi Lapar Nih Kayak Nasi Kuning Kemudian Kuningin Lucu kan Kuningin Aksi Nyata Aksi Aksi Nyatanya Kemudian Terakhir Saya Kuningin Tentang Refleksi Dan Saya Menuliskan Tambahannya Dampak Jadi Tetap Star Polanya Star Ya Bapak Ibu Penutup 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 Saya Jawab Sendiri Baik Nah Instansi Saya Nanti Saya Bagikan Di Meeting Chat Ya Bapak Ibu Instansinya Apa Di Kora Kabupaten Cianjur Terima kasih Kalau Bapak Ibu Kan Instansi Sekolahnya Unit Kerja Topiknya Apa Saya Mengambil Topik Karena Saya Adalah Google Master Trainer Maka Saya Memangfaatkan Google Works For Education Dimana Di Tahun 2020 Tahun 2021 Semua Sekolah Binaan Saya Sudah Diberikan Materi Ini Bapak Ibu Jadi Saat Tahun 2020 Seperti Pasir Kuda Di Kampung Sana Di Gunung Di Sana Itu Mereka Sudah Menggunakan Google Classroom Jadi Tidak Bingung Walaupun Katanya COVID Tidak Melanda Kampung Mereka Tapi Tetap Bahwa Tidak Boleh Ada Pembelajaran Di Sekolah Maka Mereka Menggunakan GCR GRC Kalau GRC Itu Pelapon GCR Saya Suka Kebalik Antara GCR GRC Google Umor 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 Ibu Jadi Tidak Jenuh Bu Alhamdulillah Ya Iya Saya Baru Pulang Visitasi Akreditasi Bapak Ibu Masya Allah Sangat Bu Ya Oke Nah Ini Ya Saya Ingin Guru Guru Bertransformasi Melalui komunitas MGMP Sekolah Kalau sekarang Bapak Ibu Tidak ada lagi MGMP ya Sebentar lagi hilang Diganti dengan Kombel ya Bapak Ibu Komunitas Belajar Mata Komunitas Belajar MAPEL Bahasa Inggris Kombel MAPEL PJOK Syaratnya apa Untuk mendirikan Kombel itu Kan harus memiliki Sertifikat Maka Guru-guru Pembelajarlah Yang akan Nanti Menjadi Pengurus Di Kombel itu Jadi Sangat sedih Guru yang Tidak mau Belajar Akhirnya Akan Terlibas Nanti Bapak Ibu Jadi Silakan Bapak Ibu Melalui Rapot Pendidikan Bapak Ibu Nanti akan Mendapatkan Beberapa Sertifikat Nah Di sini Karena ini Masih tahun 2022 Bapak Ibu Jadi Ini masih MGMP Namanya ya Kalau sekarang Warung Kondang Satu itu Kombel SMP Negeri Satu Warung Kondang Karena Ada Guru yang Sudah mendapatkan Sertifikat Dan saya sebagai Pengawasnya Masuk juga Sebagai Pembina Di situ Judul apa Yang akan Saya buat Di Praktik Baik Ini Maka Saya buat Bertransformasi Dengan komunitas MGMP Sekolah Melalui Google Works 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 Peace For Education Kapan Di Masa Pasca Tanggap Darurat Gempa Dalam Pendampingan Focus Group Discussion Dengan IMM Itu yang Saya lakukan Bapak Ibu Jadi Bukan Bukan Hanya Judul Ini Saya lakukan Dengan Para guru Penulisnya Siapa Nur Aeni Tanggal Berapa Ditulis Ini Tanggal 2 Desember Sedangkan Pada Saat Itu Gempa Bumi Terjadi 21 November 2022 Nah Apa Yang Situasinya Apa Nah Ini Kondisi Yang Menjadi Latar Belakang Masalahnya Kemudian Mengapa Hal Ini Penting Untuk Dibagikan Kepada Rekan Rekan Pengawas Indonesia Ya Bapak Ibu Apa Yang Menjadi Peran Dan Tanggung Jawab Dalam Praktik Ini Nah Saya Melihat Dari Surat Edaran Bupati Tentang Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi Di Kabupaten Cianjur Itu Yang Menjadi Situasi Mengapa Saya Melakukan Transformasi Dengan Komunitas MGMP Sekolah Lalu Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Daring Dalam Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Cianjur Kemudian Ini juga Situasinya Pada masa Tatap Muka Semester Satu Baru Jadi Sebagian Guru Binaan Terdampak Tidak Memampakan Akun Belajar ID Karena Karena Sudah Tatap Muka Bapak Ibu Jadi Lupa Lagi Aja Dengan Google Up Lupa Tapi Mereka Mengajar Di Kelas Tanpa Ingat Dengan Apa Yang Sudah Dipelajari Nah Hal Ini Penting Dilakukan Pelatihan Lagi Kepada Guru Dan Sekolah Binaan Jadi Saya Melakukan Pelatihan Lagi Di Tenda Bapak Ibu Ya Pada Saat Itu Supaya SMP Negeri Satu Warung Kondang Kemudian SMP Negeri Dua Warung Kondang Yang Terdampak Sedikit Kemudian SMP Kanaan Al-Ajhar Dan Beberapa Ada 6 SMP Bapak Ibu Yang Saat Itu Sekolah Saya Sekolah Binansa Yang Terdampak Jadi Ini Saya Lakukan Identifikasi Fasilitasi Dan Pemberian Motivasi Ayo 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 Jangan Ayo Move On Ayo Move On Jangan Terlena Dengan Aduh Gimana Ini Allah Itu Gimana Baru Juga Mau Belajar Anak Anak Baru Juga Mau Mengajar Tapi Sudah Diberikan Cobaan Tapi Saya Ini ya Saya Motivasi Para guru Nah Nah Di sini Ini yang 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 Sudah Sangat Familiar Di guru Ya Bapak Ibu Jadi Di Google Works for Education Ini yang Saya Berikan Google Classroom Google Meet Ya Dengan Akun Belajar ID Tanpa Batas Kemudian Google Doc Google Formulir Dan juga Google Drive Untuk Penyimpanan Penyimpanan File-file Secara Bersama Perkelas Nah Yang Menjadi Peran Dan Tanggung jawab Praktik Ini Adalah Saya Sebagai Pengawas Sekolah Memiliki Tugas Poko Nah Tantangannya Apa saja Untuk Mencapai Tugas Tersebut Siapa Yang Terlibat Di sini Kita Tuliskan Bapak Ibu Di kelas Juga Kan Bisa Bapak Ibu Tuliskan Misalnya Kalau SMP Dari 32 Siswa Ada Misalnya Empat Siswa Atau Dua Siswa Yang Masih Kurang Berminat Untuk Belajar Terus Dan Seterusnya Bapak Ibu Tantangannya Ditulis Di sini Ya Mungkin Saja Dari Diri Kita Sendiri Juga Misalnya Kita Ngejarnya Monoton Atau Dan lain Sebagainya Nah Yang Terlibat Siapa Ini Kepala Sekolah Kemudian Ketua Komunitas MGMP Sekolah Guru BK Tentu Saja Dan Guru Mata Pelajaran Aksi Nyata Apa Saja Yang Saya Lakukan Nah Ini Saya Tuliskan Bapak Ibu Di Sini Ya Ini IFM Mengidentifikasi Kemudian Memberikan Apa Motivasi Ya Bapak Ibu Kemudian Memfasilitasi Guru Jadi IFM Itu Seperti Itu Dituliskan Di Sini Saya Ceritakan Ini Adalah Poin Poin Yang Yang Akan Saya Tuliskan Nanti Di Makalah Bapak Ibu Terus Kesini Strategi Yang Digunakannya IFM Bapak Ibu Memfasilitasi Kemudian Memanfaatkan Akun Belajar ID Kepada Guru Terus Prosesnya Ini Kita Gunakan Google Meet Sesekali Saya Datang Di Tenda Dan Seterusnya Refleksinya Dampak Dari Aksi Yang Saya Lakukan Ini 85% Dan Seterusnya Nah Ini Adalah Ceritanya Tentang Apa Pola Star Ijin Ya Saya Lanjut Dulu Bapak Ibu Saya Akan Lanjut Ke Ini Kemudian Setelah Itu Saya Membuat Makalah Bapak Ibu Saya Membuat Makalah Makalah Saya Buka Dulu Ijin Makalah Makalah Mana Makalah Oh Ini Baik Saya Membuat Makalahnya Bapak Ibu Setelah Membuat Tadi Pola Lalu Saya Turunkan Ke Makalah Nah Nanti Ini Bapak Ibu Dapat Ikutan Ya Oh Iya Mudah Banget Geningan Kalau Kata Orang Sunda Pake Geningan Eh Mudah Banget Membuat Best Practice Saat Ini Kalau Dulu Saya Kebetulan Adalah Instruktur Nasional Untuk BP Ya Jadi sudah Molotok Yang BP Dulu Yang minimal Harus 20 Halaman Itu Sudah Molotok Yang terdiri Dari Bab Satu Adalah Tar Belakang Rumusan Tujuan Tujuan Namfaat Bab 2 Kajian Teori Dan Kajian Pustaka Bab 3 Tentang Apa Yang Anda Lakukan Blah 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 Bab 4 Penutup Kemudian Bab 5 Daftar Pustaka Nah Sekarang Tidak ada Bab Bab Ya Bapak Ibu Dengan Pola Star Ini Bertransformasi Ini Saya Turunkan Bapak Ibu Dari Tadi Ya Yang Pola Itu Saya Turunkan Kesini Dan Ini Sudah Saya Presentasikan Bapak Ibu Di 2 Desember Dan Ini Untuk Saya Pengawas Mendapatkan Angka Kredit 2,5 Bapak Ibu Karena Saya Presentasikan Di Forum Nasional Dapat Angka 2,5 Kemudian Saya Membuat Buku Tentang Cianjur Bangkit Cianjur Pulih Dari Kejadian Ini Dapat Angka Kredit 4 Saya Buat 2 Buku 8 Kemudian Saya Buat Makalah 4 2 2 Kali 5 Berarti 18 Nah Itu Yang Naik Apa Yang Mengantarkan Saya Ke 4 Cukup Waktu Itu Ya Masih Dupa Dengan 4 Makalah Dan 2 Buku Hanya Terdiri Karena Adanya Gempa Itu Bisa Mengantarkan Saya Naik Pangkat Ke 4 Bapak Ibu Jadi Mudah Sekali Yang Penting Nah Mau Nah Ini Bapak Ibu Ini Kopernya Ada Pernyataan Keaslian Naskah Kemudian Lembar Pengesahannya Abstraknya Sama Bapak Ibu Ada Abstrak Ada Kata Kunci Ya Bapak Ibu MGMP Sekolah Kemudian GWE Pendampian FBD Dengan IFM Kata Pengantarnya Tetap Ada Bapak Ibu Kemudian Kemudian Daftar Isinya Hanya Segini Bapak Ibu Hanya Segini Sedikit Banget Ya Bapak Ibu Kemudian Ini Daftar Lampiran Yang Mengantarkan Saya Untuk Menjadi 4E Dan Ini Mendapatkan Angka Kredit 2,5 Karena Dipresentasikan Di forum Ilnya Ini Tadi Situasi Ya Ini Situasinya Situasinya Yang Tadi Yang Surat Dari Pak Bupati Surat Dari Pak Kadisdik Ya Sebentar Maaf Baterainya Ya Kemudian Ini Saya Tuliskan Bapak Ibu Ya Nah Ini Surat Edaran Bupati Saya Tuliskan Di sini Di situasi Kemudian Ini Prolohnya Bapak Ibu Ya Kemudian Ada Ada Saya Cuplik Juga Dari Panadim Makarim Terkait Dengan Model Yang Diterapkan Pada Situasi Kondisi Yang Apa Gawat Darurat Nah Kemudian Ini Masih Situasi Bapak Ibu Pasca Gempa Kegiatan Belajar Ini Sudah Situasi Beres Bapak Ibu Kemudian Saya Tuliskan Tantangannya Tantangannya Apa Ini Terdampak Gempa Saya Ceritakan Dari yang Pola Tadi Saya Masukkan Kesini Dan Tidak Lupa Saya Menyuplik Menyuplik Mengutip Dari Pendapat Ahli Pendapat Ahli Sadikin Dan Hamidah Saya Tuliskan Di sini Kemudian Saya Juga Mengutip Di Undang Undang Nomor 20 2003 Saya Juga Mengutip Pendapat Ahli Ini Saya Masukkan Kesini Bapak Ibu Bagaimana Pembelajaran Daring Dan Seterusnya Jadi Kita Tidak Menulis Asal Ya Bapak Ibu Tapi Saya Menulis Berdasarkan Pendapat Ahlinya Saya Ambil Aja Dari Internet Cari Bapak Ibu Kemudian Ini Yang Terakhir Tentang Pembelajaran Daring Ini Saya Ambil Juga Dari Pendapat Ahli Nah Lalu Saya Simpulkan Berdasarkan Pendapat Ahli Di atas Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Daring Blah 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 Di antaranya Akan Dibahas Di sini Mengenai Google Classroom Google Formulir Kemudian Google Meet Google Selain Nah Melalui Platform Ini Maka Blah Blah Dan Seterusnya Lalu Aksi Nyata Apa Yang Saya Lakukan Ini Tiga Harusnya Tiga Ini Ini Tiga Aksi Nyata Langkah Yang Dilakukan Meminta Ijin Kepada Kepala Sekolah Karena Saya Bukan Kepala Sekolah Bapak Ibu Minta Ijin Terus Saya Kutip Lagi Menurut Purwadar Minta Nanti Akan Ada Di Di Mana Di Di Daftar Pustaka Nah Ini Menurut Para Ahli Kemudian Saya Simpulkan Ini Disebutnya Kalimat Lapis Pengakrab Dari Pendapat Ahli Ini Saya Simpulkan Bapak Ibu Ya Ini Saya Simpulkan Kemudian Strategi Yang Digunakan Saya Tuliskan Tadi Sudah Ada Di Pola Pola Ini Juga FGD Menurut Wirya Saputra Dan Seterusnya Ini Tidak Sulit Bapak Ibu Kita Kan Tinggal Mencari Gini FGD Dalam Pembelajaran Nah Ini Nanti Akan Muncul Di Internet Bapak Ibu Atau Di Google Sekolar Ya Bapak Ibu Ya Nah Terus Ini Nah Selesai Refleksi Bapak Ibu Langsung Ke Refleksi Ini Saya 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 Tayangkan Apa Ini Saya Tayangkan Dengan Dengan Jelas Bagaimana Cara Masuk Google Meet Google Sheet Dan Seterusnya Kemudian Tata Letak DST Dan Seterusnya Nah Ini Selanjutnya Kita Terakhir Refleksi Ya Bapak Ibu S Situasinya Sudah Kemudian Apa Kayaknya Kelewat Nah Ini Daftar Pustakanya Bapak Ibu Ini Pas 20 Halaman Kemudian Karena Saya Tampilkan Di forum Ilmiah Ini Saya Ini 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 Harus Dibuka Di Ini Terus PowerPointnya Saya Perlihatkan Kepada Bapak Ibu Barangkali Bapak Ibu Nanti Kabita Oh Iya Ternyata Dari Satu Dari Satu Apa Dari Satu Masalah Gempa Bumi Nah Ini Saya Tuangkan Kesini Bapak Ibu Jadi Pertama Polanya Dulu Pola Star Kemudian Bikin Makalahnya Kenapa Saya Bisa Gampang Dengan Cepat Membuat Makalah Karena Itu Sudah Dilakukan Ya Bapak Ibu Itulah Best Practice Praktik Baik Lalu Saya Pindahkan Saya Membuat PowerPointnya Ini PowerPoint yang Kedua Tinggal Memindahkan Memindahkannya Sangat mudah Bapak Ibu Dari Pola Dari Pola Saya Pindahkan Kesini Bapak Ibu Nah Ini Ada Foto-foto Di Di mana Kita Melakukan Ini Waktu Panadima Karim Ke SMP Satu Warung Kondang Bapak Ibu Kemudian Aksi Nyata Yang Dilakukan Ini Dilakukan Di Dalam Tenda Ya Bapak Ibu Kemudian Ini Kita Lakukan Refleksi Dampak Hasil Dan Seterusnya Nah Terus Ini Jadi Saya Juga Membuat Quot Mengeluh Itu Tak Akan Mengubah Keadaan Aduh Allah Atuda Tapi Saya Selalu Sanajan 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 Mengeluh Itu Tak Akan Mengubah Keadaan Tetap Berusaha Dan Berserah Kepada Allah Adalah Pilihan Terbaik Jadi Ayo Bapak Ibu Bismillah Semangat Kita Lakukan Hal terbaik Untuk Cianjur Yang Lebih Baik Bapak Ibu Sehingga Apa Yang Saat Ini Kalau Menurut Bapak Ibu Aduh Gimana Ya Gitu Ya Dengan Kondisi Yang Saya Seperti Ini Dan Seterusnya Gitu Hanya Keluhan Itu Tak Akan Membuat Sesuatu Berarti Saya Satu Lagi Dari Dari Hasil Dari Hasil Apa Dari Hasil Gempa Bumi Eh Sudah Terlihat Oh Salah Oke Apakah Terlihat Apakah Terlihat Tidak Itu Tampilan Meet Nampaknya Bunda Screen Share Yang Saya Salah Emang Saya Yang Salah Teh Tidak Bener Oh Ya Salah Betul Ya Pak Nah Yang Salah Dari Kita Insya Selan Ngeklik Maksudnya Nah Ini Bapak Ibu Ini Saya Buatkan Juga Buku Bapak Ibu Buku Puisi Gampang Bapak Ibu Sambil Melamun Sambil Saya Jalan Jalan Ke Gasol Kemana Gitu Saya Buatkan Ini Jadi Luar Biasa Dari Gempa Bumi Saya Mendapatkan 6,5 Angka Kredit Bapak Ibu Ini Empat Terus Tadi Yang Makalah Best Practice Satu Ini Fotonya Juga Asli Saya Bapak Ibu Karena Saya Gendut Jadi Kalau Yang Wanita Ramping Ima Lain Bunur Aini Tapi Saya Ambil Foto Saya Ini Ber ISBN Bapak Ibu Makanya Laku Angka Kredit 4 Ada Endorsement Dari Pak Kadis Kemudian Dari Yang Save the Children Mas Andri Dan Juga Dari BKKBN Ini Pak Kata Pengantar Saya Minta Ke Pak Sekda Terus Ini Bapak Ibu Cianjur Berguncang Cugenang Sarampad Yang Terdampak Benjot Bumi Bergetar Jadilah Buku Saya Bapak Ibu Masya Allah Ini Empat Hanya Dengan Merenungkan Ini Editornya Editor saya Nah Ini Profil Pengarangnya Blah 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 Dan Seterusnya Itu Bapak Ibu Mudah Mudahan Menjadi Motivasi Bagi Bapak Ibu Bahwa Sesuatu Yang Kita Lihat Kita Rasakan Kita Kerjakan Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Diri Kita Terutama Untuk Karir Kita Kedepan Bapak Ibu Saya Di Usia 62 Tahun Ini Masih Terus Menulis Saya Masih Terus Belajar Karena Kalau Saat Ini Saya Berhenti Belajar Maka Saya Harus Berhenti Menjadi Pengawas Menjadi Pengajar Supaya Dapat Menjadi Ibroh Bagi Para Guru-guru Yang Ada Di Lingkungan Saya Jadi Demikian Bapak Ibu Mohon Maaf Bukan Bermaksud Untuk Kria Bukan Bermaksud Untuk Ini Logo Enggak Bapak Ibu Tapi Saya Tidak Mau Kalah Dengan Anak Anak Buda Bapak Ibu Di Usia Yang 62 Kalau Di Lembur Tentu Hanya Nyanyo Song Untuk Niup Apa Tuh Niupan Hau Tapi Tidak Saya Lakukan Itu Bapak Ibu Saya Terus Belajar Saya Terus Bekerja Saya Terus Mengajar Sehingga Saya Ingin Bahwa Hidup Saya Ini Kehidupan Saya Ini Memiliki Mangfaat Bagi Orang Lain Dan Saat Saya Tiada Orang Akan Mengenang Kebaikan Saya Bukan Tentang Keburukan Saya Demikian Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Sudah Mau Mendengarkan Curhatan Nenek Nenek Terima Kasih Mohon Maaf Jika ada Yang Kurang Saya Kembalikan Ke Teh Patwa Silahkan Teh Patwa Ya Baik Alhamdulillah Amin Aduh Bunda Selama Tayangan Dari Bunda Hanya Satu Kalimat Dari Saya Masya Allah Keren Insya Allah Semua setuju Dengan Kalimat Itu Aduh Saya Benar-benar Bunda Melihat Seluruh Tayangan Bunda Itu Luar biasa Begitu Keren Apa Yang Sudah Bunda Lakukan Sebagai Best Praktis Semoga Kita Semua Terutama Yang ada Di Room Ini Menjadi Bagian Orang Yang Termotivasi Dan Terdorong Hingga Dapat Apa Ya Memunculkan Karya Atau Best Praktis Yang Terbilang Kalau Menyamakan Agak Berat Gitu Bisa Dengan Tapanan Start Tadi Terima Kasih Sekali Bunda Untuk Dapat Hadir Di Room Ini Dengan Beberapa Agenda Bunda Di Sore Kali Ini Menyempatkan Hadir Dan Begitu Terasa Full Bekal Kami Dari Bunda Semoga Bunda Tidak Melepas Kami Begitu Saja Bunda Dapat Terus Memotivasi Kami Lebih Dan Lebih Dan Mendorong Hingga Merangkul Terus Gitu Bunda Insya Allah Oke Baik Untuk Setelah Kali Sudah Pemakparan Dari Bunda Dr. Randa Hajjah Nuraini MD Selanjutnya Kita Ada Sambutan Sambutan Mungkin ya Baik Ada Terbilang Tiga Sambutan Dari Orang-orang Penting Dalam Seri Webinar Ini Ada Dari BBGP Ada Dari KPP Kami Tentunya Akan Ditutup Oleh Disdikpora Gitu Ijin Bu Saya Mau Ke BBGP Dulu Nih Untuk Ibu Liyah Zalilia Eskom MT Selaku Pengembang Teknologi Pembelajaran Dari BBGP Jawa Barat Yang Sudah hadir Pada sore hari ini Dan Alhamdulillah Kami Merasa Begitu Hebat Dapat didampingi Ibu Dari Awal Dari Seri 1 Sampai seri ke-8 Ini webinar ini Mangga Ibu Untuk sambutannya Baik Atur Nuhun Teh Fatma Luar biasa Bunda Sangat Menginspirasi Saya Malu Nih Saya Untuk Nulis Dupak Aja Kadang Nulis Kadang Enggak Nah Gitu Oke Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kami Hormati Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Atau yang Mewakili Yang Kami Hormati Tim Penggerak Kabupaten Cianjur Yang Luar biasa Sudah seri ke-8 Selamat teman-temannya Luar biasa Kemudian Yang Saya Cintai Yang Saya Banyakan Komunitas Penggerak Kabupaten Cianjur Yang Luar biasa Bapak Ibu Alhamdulillahirrahim Alamin Puji Dan Syukur Kita Panjarin Kepahadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Nikmat Dan Karun Yang Dilimpahkan Kepada Kita Nikmat Sehat Nikmat Belajar Bersama Di Komunitas Yang Luar biasa Ini Kita Bisa Berkumpul Berbagi Pengalaman Seperti Tata Bunda Terima Kasih Dan Salawat Selam Semoga Selalu Dilimpahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Besta Kepada Para Sahabat Tabi'in Dan Tabi'in Sampai Akhir Zaman Amin Sahabat Komunitas Penggerak Kabupaten Cianjur Yang Berbahagia Alhamdulillah Hari Ini Kita Genap Pemasuki Webinar Yang Keberapa Kedelapan Bunda Luar biasa Yang Kedelapan Iya Dari Seri Webinar Satu Tidak Terasa Setiap Minggu Kita Dibersamai Oleh Taras Sumber Hebat Dari Tim Penggerak Dari Bunda Sendiri Yang Membina Kami Dari Tim Yang Lain Yang Bisa Berbagi Kepada Bapak Ibu Semua Kita Sudah Menjadi Satu Saudara Sebetulnya Bapak Ibu Yang Hebat Semua Kita Sudah Menjadi Satu Komunitas Bahkan Disini Adalah Komunitas Belajar Yang Namanya Komunitas Penggerak Kabupaten Cianjur Gitu Ya Kenapa Kita Berada Disini Karena Kita Satu Tujuan Yang Sama Untuk Apa Untuk Selalu Bersama Mengadakan Acara Yang Rutin Mengadakan Kegiatan Yang Rutin Untuk Meningkatkan Tadi Kualitas Pembelajaran Yang Tentunya Berdampak Pada Siswa Kita Tadi Setahun Sudah Sudah Dibahas Yang Akhir Apa Apa Yang Kamu Lakukan Itu Yang Kali Dada Mana Mana Dampaknya Kepada Siswa Kita Bapak Ibu Tidak Terasa Seri Satu Tentang Seri Dua Seri Tiga Seri Empat Banyak Sekali Ilmu Yang Ditularkan Kepada Bapak Ibu Dari Setiap Seri Ini Tentunya Bapak Ibu Merasakan Oh Iya Ada Yang Berubah Kalau Itu Tidak Menyeramkan Ternyata Berkumpul Bersama Setiap Hari Kamis Menyenangkan Apalagi Dapat Ilmu Yang Luar Biasa Untuk Apa Tentunya Tadi Untuk Meningkatkan Kompetensi Bapak Ibu Juga Untuk Pengembangan Keprofesian Yang Berkelanjutan Itu Tadi Kata Bunda Ada Kalau Kita Dupakan Kalau Istilah Saya Ajukan Kedit Itu Dari Apa Yang Telah Bapak Ibu Dapatkan Dari Seri Webinar Satu Sampai Seri Webinar Ini Adalah Kulminasinya Kalau Kita Lihat Bapak Ibu Yang Menerangkan Belajar ID Dari T.A.I. Dari T.A.T. Patwa Dari Kang Angga Dari Kang Badri Dari Saya Semua Itu Apa Buat Bapak Ibu Pengaruh Apakah Bapak Ibu Semakin Penerasanan Tentu Iya Nah Kerasa Penasaran Inilah Yang Menurut Saya Kalau Akan Lebih Baik Bapak Ibu Terapkan Manfaatkan Oh Ya Saya Penasaran Ini Sama AI AI Saya Penasaran Sama AI Lanjut Bu Untuk Apa Diterapkan Di Kelas Diterapkan Di Pembelajaran Kemudian Lihat Setelah Diterapkan Ada Tidak Tadi Dimulai Dari Start Kata Bunda Situasi Oh Awalnya Itu Siswa Saya Itu Ada Yang Keliling Keliling Ada Yang Kering Ijin Lagi Ada Yang Lain Lain Nah Dari Situasi Yang Ini Bapak Ibu Oke Kalau Misalkan Pakai Yang Materi Yang Dari AI Saya Atau Dari Class Point Oh Saya Mau Bikin Permainan Oke Saya Bikin Permainan Tantangannya Adalah Gimana Anak-anak Tersebut Bisa Minimal Aktif Di kelas Mendengarkan Saya Nah Itu Tantangannya Baru Diterapkan Yang dari Kang Angga Ini Diterapkan Di kelas Sebelum Diterapkan Kita Lihat Asalnya Partisipasinya Kurang aktif Kemudian Nilai Siswanya Juga Kurang Kita Lihat Ternyata Setelah Diberi Game Class Point Itu Ada Perubahan Sikap Anaknya Baik Aktif Kritika Tingginya Muncul Kemudian Nilainya Juga Semakin Baik Itu Dampak Yang Kata Bunda Tadi Apa Yang Diterapkan Dari Materi Materi Yang Sudah Bapak Ibu Dapatkan Di Sini Adalah Bapak Ibu Terapkan Di Kelas Apa Hasilnya Nah Ini Ditulis Disini Sebetulnya Ditulis Di Best Practice Tadi Kata Bunda Mau Best Practice Yang Class Point Best Practice Belajar ID Best Practice PMM Best Practice Kanva Best Practice AI Dan Sebagainya Silahkan Bapak Ibu Apa Yang Telah Kita Dapatkan Dari Komunitas Ini Kita Gali Kita Manfaatkan Kita Terapkan Kemudian Kita Tulis Ditulis Atau Didokumentasikan Dengan Baik Untuk Apa Untuk Peningkatan Keprofesian Berkaljutan Ada Angka Kredit Buat Bapak Ibu Dalam Bentuk Best Practice Itu Bapak Ibu Yuk Semangat Bapak Ibu Ini ada Awal Seri Yang Pertama Jangan Berakhir Di Sini Mari Kita Lanjut Ke Seri-seri Berikutnya Bersama Orang-orang Hebat Di Komunitas Hebat Di Komunitas Penggerak Kabupaten Cianjur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Sudah Memotivasi Kami Menguatkan Kami Selalu Semangat Insyaallah Kami Tim KPPD Semangat Dan Rasanya Ibu Bapak Guru Hebat Yang Selalu Hadir Pada Sore Kamis Kamis Sore Ini Semangatnya Luar biasa Sekali Kami Rasakan Baik Nih Dari Tadi Saya Melihat Aduh Sudah Banyak Sebetulnya Yang Raisen Bahkan Bunda Belum Pemaparan Masih Sedikit Sudah Raisen Boleh Sebelum Kita Beranjak Ke Dua Orang Penting Kita Ini Di Belakang Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Nah Saya Kasih Kesempatan Untuk Dua Orang Penanya Terlihat Ini Ada Ibu Ibu Masih Toh Silahkan Ibu Oke Oke Burini Mungkin Beranjak Ke Burini Boleh Tidak Apa-apa Oke Ibu Masih Tadak Ia Ada Boleh Ibu Silahkan Ibu Mungkin Ibu Sudah Mau Bertanyaan Dari Tadi Silahkan Waalaikumsalam Disini Kami Mau Bertanya Kepada Ibu Dimana Tentang Guru Penggerak Bagaimana Kiatnya Supaya Kita Lolos Dalam Pelaksanakan Simulasi Mengajar Dan Juga Wawancara Seleksi Pertama Kemudian Belum Berhasil Lolos Di tahap Seleksi Yang kedua Yaitu Mengajar Dan Wawancara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waduh Ibu Mas Ini Terima kasih Ibu Atas pertanyaannya Ini Menjadi Apa Ya Sesuatu Yang Menggelitik Bagi Saya Dan Ijin Mungkin Kepada Semuanya Dari Saya Untuk Masalah Wawancara Dan Praktik Mengajar 10 menit Di CGP Hanya Satu kalimat Saya Menjadi Diri Sendiri Itu yang Saya Lakukan Saya Tidak Memikirkan Apapun Menjadi Diri Saya Sendiri Saat Mengajar Saya Membayangkan Diri Saya Mengajar Dan Saya Menjawab Apa Yang Menjadi Wawancara Itu Tanyakan Itu Saya Jadi Mungkin Disini Bu Aib Bapak Wawan Bu Nur Ini Yang Fasilator Dapat Menambahkan Silahkan Boleh Berbagi Tepatwa Boleh Boleh Baik Tadi Yang Praktik Mengajar Selama 10 Menit Ya Mungkin Ini Kan Masih Banyak Yang Kebun Jadi Durasi 10 Menit Apakah Procure Itu Pelajaran 10 Menit Apakah Cukup Atau Enggak Itu Kan Ibarat Kata Seperti Kita Sedang Melakukan Peer Teaching Ya Bapak Ibu Peer Teaching Kan Tidak 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 Rangkaiannya Diikuti Semua Jadi Yang penting Ada Langkah Langkah Kelihatan Dan Aksesor Itu Bisa Melihat Terus Yang Terutama Kita Harus Menyiapkan Media Pembelajaran Yang Bisa Mungkin Dilaksanakan Tapi Yang Mungkin Dilaksanakan Dalam Arti Tidak Harus Secara Keturnahnya Dilihatkan Saja Misalkan Apakah Menggunakan Alap Laga Atau LK Seperti Apa Prototip Seperti Apa Mungkin Juga Disiapkan Hasil Contoh Prototip Diperlihatkan Contohnya Oh Ini Anaknya Oh Gitu Ini Hasilnya Bagus Sekali Sambil Diperlihatkan Itu Juga Merupakan Salah Satu Tip Yang Mungkin Bisa Dilaksanakan Gitu Kalau Tidak Salah Kalau Sekarang Tidak Boleh Menggunakan Aplikasi Powerpoint Jadi Harus Pakai Alat Peraga Lima Dimensi Yang Bisa Dipegang Yang Bisa Dirasakan Seperti Itu Memang Disiapkan Bapak Ibu Yang Memungkinkan Kalau Misalkan Dalam Ada Carta Pakai Carta Kemudian Diperlihatkan Bagaimana Cara Penggunaannya Alurnya Seperti Apa Itu Yang Saya Rasakan Kemudian Sebelum Melakukan Simulasi Mengajar Itu Bapak Ibu Pastikan Bapak Ibu Latihan Dulu Bisa Minta Bantuan Kolaborasi Sama Teman Satu MGMP Atau Misalkan Dalam Satu Rekan Sejawab Itu Bisa Saling Memberikan Masukan Kemudian Dikasih Timer Waktu 10 Menit Dari Awal Pembelajaran Memasuk Pendahuluan Kegiatannya Sampai Penutupnya Sampai Kemudian Bisa Memberikan Asesmen Yang Sederhana Yang Mungkin Bisa Dilaksanakan Jadi Bapak Ibu Ibaratnya Hanya Pre-memory Tapi Yang Disebutkan Pre-memory Ibaratnya Seperti Kita Seolah-olah Berjalan Seperti Itu Yang Utamanya Banyak Latihan Banyak Latihan Kemudian Selalu Minta Diberikan Masukan Dan Utamanya Memang Harus Sesuai Dengan RPP Yang Sudah Kita Upload Di LMS Jadi Jangan Sampai Begini Bapak Ibu Upload Yang A Tapi Bapak Ibu Ngajarnya Yang B Itu Pastinya Gak Akan Dulus Jadi Harus Sesuai Dengan Yang L L Terus Apalah Udah Hanya Tidak Sama Wawancara Hanya Simulasi Mengajar Aja Kan Sebat Wawancara Tergantung Tergantung Ini Mud Bukan Mud Lebih Tes Apa Namanya Fashion Fashion Yang penting Standar Pertanyaan Yang Ditanyakan Di Esai Itu Sudah Kita Kuasai Kalau Kita Ketika Kita Pengisian Esai Itu Memang Pure Adalah Aktifitas Kita Tentunya Tidak Akan Bertolak Belakang Dengan Jawaban Kita Pada Saat Wawancara Kalau Misalkan Kita Mengadang Ada Pada Saat Esai Kalau Kita Mengadang Ada Saat Esai Kemudian Apa Namanya Kalau Mengadang Ada Otomatis Nanti Kadang-kadang Kita Lupa Apa 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 Yang Disampaikan Pada Saat Esai Akhirnya Tidak All out Artinya Tapi Kalau Kita Melaksanakannya Sesuai Apa Yang Kita Laksanakan Diceritakan Di Esai Lalu Karena Itu Adalah Pengalaman Kita Tidak Mungkin Kita Bertolak Belakang Dengan Esainya Itu Pasti Itu Salah Satunya Terus Kadang-kadang Juga Diminta Resilien Tingkat Resiliansi Kita Misalkan Kalau Waktu Saya 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 Ditanya Selama Ini Ibu Mengajar Misalkan Selama Ini Ibu Mengajar Apa Kesulitannya Apakah Selama Hidup Ibu Mengalami Kesulitan Atau Tidak Artinya Tidak Mungkin Semua Orang Itu Menjalani Hidup Dengan Mulus Selalu Pasti Ada Masalah Yang Mungkin Bisa Mempengaruhi Efektivitas Kerja Kita Di Lapangan Sebagai Guru Kita Sampaikan Kita Punya Permasalahan Kita Sampaikan Masalah Itu Sampai Kemudian Masalah Itu Bisa Teratasi Dan Kita Bisa Kembali Lagi Fokus Dalam Melaksanakan Tugas Kita Seperti Itu Tidak Hanya Sebagai Pengajar Tapi Juga Di Keluarga Jadi Kadang-kadang Dari Asesor Menguji Tingkat Resilisiansi Kita Bapak Ibu Tingkat Ketahanan Kita Kita Kuat Sampai Dimana Seperti Itu Kita Harus Siap Bapak Ibu Untuk Bisa Menjawab Pertanyaan Berbagai Kemungkinan Pertanyaan Itu Itu Yang Saya Rasakan Sepat Tua Baik Baik Ini Agak Kocing Klinik CKP Untuk Simulasi Dan Wancara Terima Kasih Baik Baik Tadi Sudah Saya Janjikan Dua Pertanyaan Satu Pertanyaan Lagi Dari Pak Sopandi Silahkan Bapak Nampaknya Halo Pak Sopandi Hadir Boleh Pak Mohon maaf Bu Ayi Ya Bu Ini Saya Lagi Di sini Perihal Yang tadi Disampaikan Oleh Bu Haji Nur Aini Tentang Best Practice Kebetulan Saya adalah Pengurus Pegarica Bang Silaku Bagian Untuk Peningkatan Profesi Kemarin Saya Mengajukan Pada Dalam HUT PGR Ini Mengadakan Karya Inovatif Best Practice Kebetulan Kebetulan Dengan Dengan Adanya Gimit Ini Saya ingin Tahu Apakah Ada Kerangka Kerangka Yang Lebih Sederhana Untuk Untuk Dibagikan Untuk Dibagikan Yang Disampaikan Oleh Ibu Dara Ini Itu Ya Pribadi Sangat Terinspirasi Nah Adakah Langkah-langkah Yang Lebih Sederhana Mungkin Untuk Rangka Best Practice Yang bisa Mungkin Dibuat Secara Sederhana Terima Kasih Baik Saya Jawab Ya Bu Patwa Tadi Tadi Itu Yang Sangat Sederhana Tadi itu Yang Sangat Sederhana Kalau Kita Lihat Ke Buku Empat Buku Empat Tentang Bagaimana Cara Menulis Best Practice Ijin Sebentar Ya Teh Patwa Saya Akan Menayangkan Memang Perlu Ini Pak Perlu Pelatihan Ya Bapak Ibu Jadi Perlu Duduk Bersama Kemudian Kalau Yang Lomba Itu Sebaiknya Yang Pola Star Itu Ya Pak Pak Siapa Lupa Lagi Pak Sopandi Pak Sopandi Lebih Baik Pola Yang Star Yang Disampaikan Untuk Lomba Itu Saya Ijin Sedikit Lagi Share Screen Sedikit Lagi Saya Tidak Akan Memberikan Yang Rumit Pak Sopandi Kalau Yang Rumit Itu Sudah Sebentar Mana Ya Oke Saya Kasih Yang Awal Ini Yang Saya Tayangkan Pak Sopandi Adalah Itu Yang Terbaru Yang Dimiliki Konsepnya Oleh Kementerian Pendidikan Untuk Lomba Lomba Guru Inovasi Kalau Dulu Di Best Practice Untuk Kenaikan Pangkat Itu Berbeda Pak Sopandi Dengan Apa Dengan Yang Yang Sekarang Yang Sekarang Itu Betul Betul Wah Mudah Banget Gitu Ya Saya Akan Tunjukkan Sedikit Terkait Yang Lama Yang Lama Yang Lama Yang Lama Mana Yang Lama Oh Ini Belum Muncul Ya Gak Apa Kita Nambah Waktu Kayak Main Bola Aja Kebetulan Kandidat Saya Gak Masuk Dan Tak Ada Kabar Maka Aku Bisa Beralih Di Sini Dulu Tak Ada Kabar Sebentar Ijin Bu Ai Boleh Ini Perusahaan Pindo Juga Sampai Mengundang Saya Ke Jakarta Untuk Wilayah DKI Untuk Si Pindo Dan Saya Diberi oleh Olehnya Itu Mas Murni Yang 5 Gram Wil Luar Biasa Ini Ciri-ciri Best Practice Apakah Terlihat Pak Sofandi Ya Bu Terlihat Terima kasih Bu Yang Lama Yang Sebagian Besar Masih Dipakai Untuk Ini Karya Ilmiah Ya Pak Sofandi Kalau Yang Tadi Saya Tayangkan Adalah Untuk Keperluan Lomba Dan Juga Hal Hal Yang Sangat Mudah Dilakukan Oleh Guru Yaitu Dengan Menggunakan Star Kalau Ini Agak Rumit Nah Ini Sistematika Laporan Best Practice Ini ada bagian Awal Ada bagian Isi Dan Ada Bagian Penunjang Ini Minimal 25 Lembar Ada Halaman Ada Judul Halaman Lembar Persetujuan Dan Seterusnya Isinya Ada Bab Satu Ada Bab Dua Ada Bab Tiga Dan Ada Bab Empat Terus Bagian Penunjangnya Ada Daftar Pusaka Lampiran Dan Seterusnya Kalau Yang Tadi Cukup Dengan Foto Foto Apa Yang Sudah Kita Lakukan Formatnya Seperti Ini Untuk Yang Lama Ya Pas So Pandi Barangkali Saja Belum Mengenal Belum Mengenal Tentang Best Practice Sesuai Dengan Buku Empat Tapi Si Guru Sudah Sudah Di Ini Jangan Pakai Ini Ini Rumit Gitu Enak Banget Kalau Dulu Masa Allah Dari Para Pedalaman NTT Kalimantan Itu Mereka Pada Menulis Best Practice Ini Angkreditnya Dua Kalau Dulu Itu Jadi Dua Best Practice Setara Dengan Satu PTK Kalau PTK Kan Harus Ada Siklus Kalau Best Practice Tidak Best Practice Itu Apa Yang Sudah Anda Lakukan Pengalaman Terbaik Apa Dari Mengajar Misalnya Penggunaan Ini Ya Penggunaan Aplikasi Kuisis Pada Penilaian Apa Penilaian Sumatik Misalnya Itu kan Berhasilan Anak-anak Seneng banget Dengan Dengan Aplikasi Kuisis Mereka Lebih Bersemangat Untuk Belajar Sehingga Nilainya Tertampilkan Siapa yang Lebih cepat Siapa yang Lebih banyak Jawabannya Benar Maka Itu akan Mendapatkan Hadiah Dari guru Dari musik Yang ditampilkan Oleh Kuisis Juga kan Luar biasa Bapak Ibu Belum Belum Lagi Di Sebelumnya Kan ada AI IE Si AI Itu Luar biasa Sangat Mempengaruhi Kehidupan Kita Sekarang Sehingga Dengan AI Pembelajaran Yang kita Lakukan Semakin Bermakna Semakin Variatif IE Artificial Intelligent Kalau saya Senangnya Manggil AI Tapi bukan AI Hikmawati Nah ini Bab satu Ini Pokoknya Ini malir Aja ya Jadi kalau Lomba Akan saya Sarankan Saya sarankan Yang Ini Yang Apa Yang Star Karena Kementerian Juga Itu Menggunakannya Yang pola Star Fatwa Karena Kandidat Saya Nggak Masuk Nanti Saya Buatkan Link Ini Sambil Memberikan Penutup Bu Silvi Penutup Akan Saya Bagikan Link Nanti Di Chat Room Nah ini Bapak Ibu Kan Ini Mudah Hanya Situasi Kemudian Tantangan Aksi Nyata Dan Refleksi Hanya Itu Saja Cukup 20 Halaman Bapak Ibu Wah Luar Biasa Ini Akan Saya Bagikan Bapak Ibu Barangkali Sedikit Menginspirasi Bapak Ibu Sehingga Bapak Ibu Berpikir Ternyata Mudah Banget Membuat Best Practice Hanya Dengan Kita Menuliskan Judulnya Apa Misalnya Apa Penggunaan Atau Aplikasi Kuisis Dalam Penilaian Sumatif Hebat Itu Sudah Judul Yang Keren Atau Siswa Siswa Berprestasi Atau Hasil Belajar Siswa Berprestasi Melalui Aplikasi Apa Bapak Ibu Padlet Atau Apapun Itu Sehingga Membuat Anak Semangat Dalam Belajar Ternyata Bapak Ibu Guru Saya Mengajarnya Keren Banget Nah Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Guru Buatkan Best Practice Dengan Menggunakan Pola Star Bapak Ibu Bapak Ibu Jika Ada Kesempatan Bapak Ibu Guru Bisa Apa Tehlia Sudah Tutup Guru Inspiratif Guru Inovatif Guru Inspiratif Ini Harus Membuat Video Dengan Membuat Script Nah Script Ini Star Nanti Dari Video Itu Bapak Ibu Membuat Pola Star Dari Pola Star Bapak Ibu Membuat Naskah Akademik Naskah Best Practice Apa Yang Sudah Dilakukan Nanti Paso Pandi Ini Bisa Dibagikan Di Chat Room Kemudian Dipelajari Saja Dan Paso Pandi Bisa Mencari Ke AI Tanya Ke AI Bagaimana Pola Star Dapat Dilakukan Oleh Seorang Guru Itu Ya Paso Pandi Terima Kasih Bu Penjelasannya Terima Kembali Paso Pandi Patwa Suaranya Masih Di Mute Oke Baik Alhamdulillah Bu Bunda Sudah Sangat Pemaparan Maupun Sambutan Dari Ketua KPPD Kita Semua Ibu Aikmawati Kami Keserakan Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Tempat Selamat Sore Bunda Tehliya Bapak Ibu Semuanya Oh Ya Ada Bu Silvi Juga Disini Terima Kasih Bu Silvi Masih Setia Mantengin Terus Di Webinar Kami Nanti Bu Silvi Akan Menutup Kegiatan Kita Hari Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Apa Kabar Semuanya Coba Tolong Dima Alhamdulillah 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 Sebagian Beberapa Yang mengikuti Kegiatan Webinar Hari ini Tadi saya Ketemu juga Tetap Dengan Beliau Ada Pasopandi Ada Bungimi Saya Lihat Disini Ada Burani Kalau Nggak Salah Juga Kita Ketemu Lagi Disini Bapak Ibu Dan Alhamdulillah Seperti tadi Yang disampaikan Oleh Bulia Hari Ini Kita Sudah Memasuki Webinar Kedelapan Setelah Satu Minggu Eh Maaf Dua Minggu Ya Dua Minggu Kita Bukan Karena Kita Tidak Mau Mengagalkan Tapi Ada Beberapa Memang Kendala Teknis Yang Memang Tidak Bisa Kita Memungkinkan Kita Untuk Melaksanakan Webinar Yang Kedelapan Dan Alhamdulillah Pada Kesempatan Ini Juga Dihadiri Oleh Busy Megawati MPD Dari Kasi Kasi DTK Distrik Kora Kau Kau Maaf Jika Suara Saya Agak Saingan Dengan Suara Lalu Lintas Di Sini Karena Saya Sedang Ada Di Masjid Kubro Menjelang Pulang Tapi Karena Saya Sangat Excited Dengan Kejadian Ini Maka Saya Ingin Mengikuti Sampai Akhir Meskipun Ini Baterai Saya Tinggal 10% Lagi Bapak Ibu Sepertinya Kalau Misalkan 10% Lagi Maaf Jika Saya Terpental Keluar Baik Bapak Ibu Terima Kasih Atas Partisipasinya Selama Ini Yang Sudah Menyikuti Webinar Bersama Kami KPPD Bapak Ibu Seri Webinar Kedelapan Ini Bukan Seri Terakhir Jadi Ini Sudah Dalam Gelombang Pertama Dari Seri Kami Berikutnya Karena Insyaallah Kami Butuh Persiapan Juga Dulu Untuk Persiapkan Darah Sungger Hebat Dan Saya Juga Bermaksud Ingin Mengajak Bapak Ibu Yang Ingin Juga Berbagi Praktik Baiknya Tadi Untuk Langkah Step Stepnya Sama Bu Apa Bunur Ini Sudah Disampaikan Nanti Mungkin Kita Bisa Menggunakan Seri Praktik Baik Ya Teh Patwa Nanti Untuk Seri Gelombang Kedua Ini Di Belakang Webinar Ini Nanti Kita Akan Membuat Praktik Baik Maksudnya Presentasi Webinar Terkait Dengan Praktik Baik Yang Sudah Bapak Ibu Laksanakan Selama Ini Kebetulan Kita Ada Narasumber Berbagi Praktik Baik Alumni Mungkin Tapi Bukan Berarti Alumni Selesai Begitu Saja Jadi Apa Namanya Justru Dengan Adanya Komunitas Ini Sekarang Ini Dari Kementerian Sedang Membidik Komunitas Komunitas Yang aktif Di Daerahnya Untuk Selalu Bisa Berbagi Praktik Baik Berbagi Informasi Tertait Wacana Kurikulum Merdeka Sehingga Kurikulum Merdeka Ini Semakin Semakin Berkibar Semakin Terimplementasikan Dengan Baik Di Daerah Kita Dan Saya Berharap Sekali Dukungan Dari Pihak Dinas Baik Itu Distrik Kora Kabupaten Cianjur Jejaran Pengawas Kemudian Juga KCD Mudah-mudahan Kami Juga Ingin Kembali Lagi Beranjang Sana Dengan KCD Untuk Juga Bisa Ikut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kita Ini Sehingga Kegiatan Kita Semakin Semarah Bapak Ibu Jangan Salah Kalau Saya Melihat Di Kabupaten Lain Contoh Majalengka Majalengka Kemudian Kabupaten Indramayu Kalau Tidak Salah Itu Webinar Ini Sudah Sampai 90-an Bapak Ibu Saya Juga Pengennya Seperti Itu Jadi Kita Dan Ini Memberdayakan Semua Komunitas Yang Ada Jadi Bapak Ibu Punya Punya Apa Namanya Punya Diberi Kesempatan Juga Untuk Bisa Berbagi Praktik Baik Jadi Tidak Hanya Dari Kami Saja Yang Yang Dari Tim KPPD Tapi Juga Kami Berharap Bapak Ibu Dari Semua Jenjang Apa Itu Guru SMP SMP Bahkan Kesetaraan Dan SLB Untuk Bisa Berbagi Praktik Baiknya Di Sini Sehingga Webinar Kita Ini Selalu Berkelanjutan Dan Punya Dampak Berdampak Tidak Menjadi Masalah Harus Teraksana Semua Yang Penting Minimal Ada Apa Namanya Ada Terimplementasi Sedikit Demi Sedikit Kita Tidak Bisa Apa Namanya Menghutankan Menghutankan Gunung Yang Sudah Gundul Ya Jadi Kita Perlu Ada Proses Juga Hutan Yang Gundul Untuk Bisa Ditanami Itu Perlu Proses Begitu Juga Kita Kita Juga Perlu Proses Untuk Bisa Melaksanakan Implementasi Curriculum Ini Step By Step Dengan Sering Berbagi Praktik Webinar Ini Mudah Mudahan Selalu Ada Inspirasi Untuk Bapak Ibu Untuk Bisa Apa Ya Mendapat Ide Baik Dari Webinar Yang Kita Laksanakan Itu Harapan Kami Seperti Itu Terlebih Lagi Jika Bapak Ibu Bisa Melaksanakan Apa Namanya Terlebih Lagi Jika Bapak Ibu Ini Bisa Memanfaatkan Akun Belajar ID Karena Disasaran Yang Utama Yang Disini Salah Satu Misi Yang Paling Memanfaatkan Akun Belajar ID Mengaktifasi Akun Belajar ID Dan Bagaimana Melaksanakan Aktifitas Terbaik Bapak Ibu Di PMM Itu Yang Misi Kami Dan Ini Adalah Amanat Yang Memang Dari Ketika Awal Kami Membentuk Komunitas Ini Bapak Ibu Selamat Terus Bergabung Jadi Tolong Jangan Keluar Dari Grup Karena Di Grup Ini Bapak Ibu Sudah Hebat Karena Sudah Mulai Banyak Berbagi Praktik Berbagi Praktik Baik Yang Di PMM Bisa Dishare Saling Memberikan Komentar Saling Memberikan Masukan Jadi Jangan Takut Bapak Ibu Saya Tidak Akan Menghapus Bapak Ibu Dari Dari Grup Ketika Misalkan Berbagi Apapun Jadi Silahkan Di Apa Namanya Di Apa Diteruskan Jadi Jangan Sampai Bapak Bapak Ibu Ini Karena Bapak Saya Sedikit Lagi Mohon Maaf Terima Kasih Terima Kasih Kepada Semua Rekan Rekan Tim KPPD Yang Sudah Setiap Minggunya Menyediakan Waktu Untuk Mengisi Kegiatan Kita Sampai Seri Webinar Kedelapan Ini Insyaallah Kita Up Dulu Sampai Dua Minggu Kedepan Kita Kumpulkan Dulu Aset Aset Narasumbernya Baru Nanti Kita Akan Up Lagi Kegiatan Berikutnya Seperti Itu Nanti Kami Akan Menyiapkan Link Form Bapak Ibu Untuk Bisa Menampung Bapak Ibu Yang Bersedia Untuk Menjadi Narasumber Berbagi Praktik Baik Jangan Takut Salah Bapak Ibu Ibaratnya Kita Ini Sebagai Ajang Untuk Bisa Mengekspresikan Keberanian Kita Apalagi Ini Di sini Teh Patwa Bapak Ibu Perlu Bapak Ibu Ketahui Selamat Tepatwa Tahun Ini Beliau Terpilih Sebagai Keserta Salon Duta Teknologi Tahun 2023 Dari Kabupaten Cianjur Tepu tangan Buat Teh Patwa Untuk Bisa Sampai Ke Tahap Ini Itu Luar biasa Sulitnya Bapak Ibu Ini Bisa Dijadikan Sebagai Ajang Webinar Teh Patwa Tepatwa Tepatwa Gak Apa-apa Jadi Biar Kita Bisa Mempollower Tepatwa Jadi Tepatwa Bisa Bisa Maju Terus Sampai Ke Nasional Semangat Tepatwa Oke Mohon Juga Doanya Nanti Ibu Silvi Mungkin Bisa Dirojong Pudinas Bahwa Dari Kabupaten Cianjur Ada Tepatwa Wakil Pembatik Ya Apa Namanya Pembelajaran Berbasis TIK Berlalu Sudah Masuk 30 Besar Dari Ribuan Yang Sudah Menikuti Dari Jawa Barat Bapak Ibu Dari Jawa Barat Ribuan Yang Ikut Yang Terpilih Hanya Tepatwa Saya Belum Tahu Pengumumannya Siapa Siapa Saja Tapi Yang Jelas Bucuranya Tepatwa Udah Masuk 30 Besar Dari Ribuan Yang Ada Jawa Barat Itu Jadi Tolong Bapak Ibu Mohon Doanya Semuanya Dan Barangkali Mudah-mudahan Nanti Dari Pihak Dinas Juga Bisa Memfasilitasi Untuk Bisa Nanti Saat Berbaginya Karena Di level 4 Ini Nanti Tepatwa Harus Punya Kewajiban Untuk Berbagi Praktik Baik Beliau Berbagi Hasil Karya Beliau Untuk Bisa Disampaikan Ke Rekan-rekan Pendidik Di Jawa Barat Seperti Itu Demikian Saja Mungkin Dari Saya Terima Kasih Sekali Lagi Tetap Semangat Dan Selalu Kita Budayakan Untuk Belajar Sepanjang Hayat Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Bu Ayy Terima Kasih Bu Ayy Atas Segala Support Dari KPPD Selaku Ketua KPPD Selaku Koko Kapten Belajar Haydi Wah Saya Merasa Berkas Dapat Masuk Di KPPD Terima Kasih Bunda Nur Dan Semuanya Ijin Bapak Ibu Saya Menyampaikan Kami Tim KPPD Pak Angga Mohon Doanya Beliau Sedang Agak Sakit Semoga Lekas Sembuh Pak Angga Kami Berharap Kesembuhan Untuk Semuanya Apalagi Dari Kami Tim KPPD Sedang Ada Yang Sakit Seperti Itu Untuk Sertifikat Ijin Saya Menambahkan Terlebih Dahulu Sertifikat Bapak Ibu Akan Mendapatkan Insyaallah Di Hari Sabtu Insyaallah Kami 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 Janjikan Insyaallah Dari Sabtu Semoga Bisa Terlaksana Sertifikat Sampai Ditangani Langsung Oleh Pak Angga Begitu Bapak Ibu Tadi Ada Yang Menanyakan Sertifikat Link Absen Dimana Bagaimana Link Absen Dimana Link Absen Saya Takut Tertimpa Bufatwa Ada Ibu Sylvia Yang Akan Menutup Kegiatan Nah Ini Ada Link Absen Bapak Ibu Bapak Ibu Menuju Akhir Acara Kita Ijin Bu Sylvia Masih Hadiri Alhamdulillah Ibu Bapak Kita Akan Ditutup Acara Di Seri Kedelapan Ini Dari Gelombang Satu Mungkin Gelombang Satu Seri Webinar Delapan Seri Ditutup Oleh Ibu Sylvia Dari Kadis Dikpora Kabupaten Cianjur Selaku Kadis Dikpora Dari Kadis Dikpora Silahkan Bu Sylvia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Terdengar Saya Tengar Bu Menarik Sekali Saya Mendengar Pemaparan Dari Bu Aja Nur Aini Dari Bu Lia Terkait Dengan Memang Seharusnya Guru itu Menjadi Pembelajar Sepanjang Hayat Atau Lifelong Learning Jadi Bapak Ibu Disini Sudah Meluangkan Waktunya Selama Delapan Seri Webinar Ini Memang Sudah Luar Biasa Bu Satu Aja Luar Biasa Ini Delapan Kali Pertemuan Delapan Ilmu Yang Didapat Ibu Tim BBGP Jawa Barat Kemudian Pengawas Yang Sudah Melanglang Bu Anak Kemana Mana Bu Aja Nur Aini Dan Narasumber Lainnya Juga Bismillahirrahim Puji dan Syukur Kita Panjatkan Kehadir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pada Kesempatan Hari Ini Kita Bertemu Kembali Saya Bertemu Bapak Ibu Mungkin Kalau Bertemu Ketika Webinar Seri Satu Sekarang Bertemu Lagi Di Webinar Seri Memang Digitalisasi Pendidikan Di Implementasi Kurikulum Pendidikan Ini Memang Sangat Penting Karena Tidak Semua Guru Itu Melek Teknologi Dan Banyak Sekali Tadi Saya melihat Best Practice Yang Memang Ternyata Best Practice Itu Tidak Serumit Yang Dibayangkan Kebanyakan Best Practice Seperti Apa Dan Bagaimana Ternyata Ketika Bu Aja Nur Aini Menjelaskan Tentang Mengenai Best Practice Cukup Tidak Terlalu Rumit Dan Menjelimet Asal Ibu Mengikuti Tahapan Yang Sudah Dijelaskan Sama Bu Aja Nur Aini Dan Kemudian Keinginan Kita Memperbaiki Pembelajaran Di Kelas Jadi Bapak Ibu Intinya Pada Intinya Pada Akhirnya Mengikuti Seri webinar Ini Bapak Ibu Bisa Implementasikannya Di Kelas Bapak Ibu Dan Bagaimana Caranya Biar Agar Siswa Siswa Di Kelas Itu Menjadi Seperti Membelajar Sepanjang Hayat Dan Pembelajarnya Akan Menjadi Semakin Asik Dan Menarik Dan Tidak Membosankan Itu Intinya Dan Membuat Anak Anak Semakin Semangat Dalam Belajar Bapak Ibu Itulah Intinya Dan Selamat Juga Bu Fatwa Luar Biasa Di KAPPD Sudah Ada Yang Sampai Tingkat Tingkat Nasional Bu Fatwa Insya Allah Amin Lah Gitu Ya Nanti Kami Akan Memberikan Penghargaan Juga Kepada Bu Fatwa Selamat Kalau Misalnya Tembus Ketik Nasional Bu Fatwa Luar Biasa Jadi Nanti Akan Mengikuti Bu Haja Nur Aini Yang Sudah Banyak Ibu Ai Sudah Banyak Prestasinya Di Tingkat Nasional Ya Bapak Ibu Ya Bapak Ibu Karena Ini Sudah Sore Ibu Dan Bapak Sudah Mengikuti Kegiatan Yang Luar Biasa Dari Tadi Jam 1530 Dan Terima Kasih Juga Terima Kasih Sekali Ke Bu Haja Nur Aina Dan Bulya Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Disela-sela Kesibukan Untuk Memberikan Sesuatu Yang Luar Biasa Ilmu Kepada Teman-teman Guru Di Kabupaten Cianjur Yang Hebat-hebat Dan Sudah Mengikuti 8 Seri Webinar Ini Dengan Istiqomah Dan Akhirnya Nanti Akan Mendapatkan Sertifikat Yang Dibagikan Di Hari Sabtu Ya Mudah-mudahan Ibu Bapak Walaupun Sekecil Apapun Kita Di Tengah Banyak Guru Kita Bisa Membuat Perubahan Kepada Ya Perubahan Itu Tidak Harus Besar Perubahan Kecil Bisa Menghasilkan Suatu Hal Yang Besar Jadi Harapannya Ibu Bapak Setelah Mengikuti 8 Webinar Series Ini Ibu Bapak Membuat Perubahan Yang Walaupun Kecil Di Sekolah Bapak Ibu Dan Harapannya Juga Jangan Ilmunya Disimpan Sendiri Bapak Ibu Jadi Dibagikan Ke Teman-temannya Yang Lain Jadi Ada Diimbaskan Bapak Ibu Jadi Yang Hebat Bukan Mengucap Alhamdulillah 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 Seri 8 Seri Webinar Digitalisasi Pendidikan Diimplementasi Kurikulum Merdeka Secara Resmi Ditutup Terima Kasih Bapak Ibu Mudah-mudahan Kita Ketemu Lagi Seri Webinar Yang Lain Dan Saya Juga Tunggu Lagi Berbagai Banyak Ilmu Yang Bisa Didapatkan Terima Kasih Bangga Bu Fatwa Tungun Terima Alhamdulillah 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 Terima Terima kasih Bu Silvi Atas segala Support dari Distrik Mora Atas segala Perhatiannya Untuk kami Tim KPPD Dan juga Para guru-guru Khususnya Wilayah Cianjur Semoga Kami dapat Memang